Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Kisan di Gascom Channel Kali ini saya akan mengulas produk yang jahit soro menurut saya Ini harganya gak terlalu mahal antara 1-2 jutaan Dan fiturnya lengkap dan bisa digunakan untuk Nobar Ini adalah projektor mini yang sekarang ini lagi rame-ramenya penjualan Karena ada FIFA World Cup 2022 di Qatar bro Jadi cocok banget bro kalau pakai projektor Sebenarnya gak ada Nobar pun projektor juga enak kok bro Misalkan ditaruh di dinding ya Di dinding ini terus dikasih animasi kayak jendela Terus dikasih animasi kayak malem-malem Itu jahit soro bro Terus bisa nonton rame-rame sama keluarga Atau mungkin hidup filtri atau natal atau hari-hari apa Rame-rame seru banget bro Tapi kalau sekarang ini rata-rata projektor dipakai untuk Nobar Di tempat saya banyak bro di pinggir-pinggir jalan Dipasang ini Apa namanya ini Screen Terus di warung Terus habis itu di cafe Mungkin di tempatnya ganda-ganda ada apa gak bro Kalau ada silahkan komen di bawah bro Nah seperti itu Tapi saran saya bro kalau nonton bola Ya kan Jangan berjudi Kebiasaan laki-laki Kalau sudah nonton bola selalu ada taruhan Langsung buka aplikasi di handphone Nontonnya gini bro Bukanya gini Kalau dulu kan setor duit bro Sekarang gini bro Setor ke aplikasi Jangan lah bro Nanti daripada habis duitnya Mending di apa ya Dikasikan istri Nah seperti itu Apalagi main slot Jangan bro Jangan 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 Oke ya bro Saya akan mengulas projector mini Ini mereknya S-Rally Nah ini seperti gini Kecil banget dosenya Jadi projector itu sudah berubah bentuk ya Dari yang besar kayak gini Lama-lama kecil-kecil-kecil-kecil-kecil Sampai ada projector di handphone Jadi semakin canggih teknologinya Maka produk akan semakin keren Semakin easy to use Mudah dibawa kemana-mana Nah seperti gitu bro Oke sekarang saya akan membuka Meng-unboxing S-Rally S-Z-Z1-Pesuk Namanya kok rumput ya Intinya seperti gitu bro Oke Check it out Bentuknya kecil Nah seperti gini Ada depannya ada gambar projector Projector Kanan kirinya ada spek Sekarang dibuka dulu Coy Sret-sret Yes Mendapatkan manual Nah ini wajib dibaca Biar gak salah Terus mendapatkan Kartu garansi Terus mendapatkan Remote Bagus ya remote-nya Kecil Nah seperti ini Terus Kabel sama adapternya Dan ini adalah Proyektornya Loh kecilnya Bagus Kecil Bagus Ringan Nah kayak gini Ini berwarna ringan Bagus Modelnya juga Apa ya Modern lah Jadi proyektor itu sekarang Memang dibikin Seperti gini-gini Semua bro Ada yang model lucu Warna pink Ungu Ada yang model Bentuk panda Yang dibikin Seperti kayak Setiap rumah itu Wajib mempilih Proyektor Karena proyektor sekarang itu Lebih kecil Ditaruh di ruang tamu juga Enggak Menjelekan estetika Terus habis gitu Apa namanya Mudah dibawa kemana-mana Nah seperti gitu bro Image-nya sudah berubah Proyektor Bukan untuk sekolah Atau kampus Atau kantor lagi Nah seperti gini bro Ini ringan banget Ya kan Ada pegangannya Ini dari kain Terus habis itu bagian depan Ada lubang-lubang Ada speakernya disini Terus bahannya Dove Disininya glossy Ada lensanya Nah ini Bagian sini untuk Auto focus Manual focus Ada power Di sini ada lubang-lubang Lubang-lubang Terus bagian belakang Ada lubang-lubang Untuk portnya ada Power Ada USB Ada HDMI Ada indikator Sama audio out Nah disini Bagian bawahnya Ada tripod Nah pancukkan gini aja Bisa berdiri Atau ditaruh di meja Seperti gini Jami seorang ya Kecil Imut Oke Enak dibawa Mana-mana Cocok buat nobar Nah seperti gini bro Terus apa bedanya Dengan proyektor-proyektor Yang nempel di atas Atau dikasih tripod Di ruang presentasi Sekolah Kampus Atau mana ajalah Pokoknya Yang besar-besar itu Perbedaannya itu Biasanya ada di kualitas Lensanya Kecerahannya Lumensnya Terus abis itu Kalau dipakai lama Itu tidak nguning Terus Resolusinya Lebih bagus Habis itu Dukungan portnya Lebih banyak Ada VGA Ada HDMP Ada display port Nah seperti gitu bro Jadi ada harga Ada rupa Tapi kalau yang ini Khusus rumahan Sama untuk mobile Oke Sekarang saya coba Di tembok belakang Saya akan coba Menunya Sama kualitas audio Dan kualitas layarnya Nah seperti ini Kalau bisa lihat sendiri Terangnya seperti apa Ini perbedaan antara Projector di bawah 2 juta Sama projector di atas 5 juta itu Beda di kualitas terangnya Seperti ini Makanya Kalau untuk kantor Sekolah Presentasi-presentasi Tidak cocok Memakai projector rumahan Seperti ini bro Tapi enaknya Kalau di rumah Sudah ada Androidnya Ini Android 9 1 giga RAM Dan 8 giga rum Memakai MTK9255 Jadi cukup Konekan ke wifi Kalau bisa download Apa aja disini Youtube Netflix Dan lainnya Bisa disini Terus habis gitu Untuk spesifikasinya Projector teknologinya Memakai Opto technology Single LCD Native resolutionnya Di 1080 1920 x 1080 LED nya Di 150 ANSI Atau 3000 lumens Lumayan ya bro ya Mungkin kalau di 5000 lumen Dia bisa terang Terus habis gitu Optical mesinnya Memakai Exclusive Opto tech Habis gitu Projector Size nya Di 30 Sampai 110 Inci Ini sampai 110 Inci Ini saya coba Di Sekitar 1 2 3 1 meter Pas Nah 1 meter Itu segini Terus habis gitu Projector modenya Bisa Di depan Samping Atau digantung Terus habis gitu Projector distance nya Di 1 Sampai 4 meter Ini 1 meter Jadi kalau 4 meter Sampai sana Terus Projector ratio nya Di 1 Banding 37 Banding 1 Aspek ratio nya 16 Banding 9 Contras ratio nya 15000 Banding 1 Bagus Ini Contras ratio nya 15000 Banding 1 Aveness nya Di 75% Power loss nya Di 55 Watt Maximal Case tone Koreksinya Electric Case tone Correction Fokus nya Manual Jadi gak bisa Auto focus Dia Speaker built in Terus noise nya Di 40 dB Nah ini untuk Spesifikasi Cami bro ya Ini bisa di 1 meter Seperti ini Kalau kamu Lihat suaranya Kualitas suaranya Dari Projector ini Seperti ini Bisa buka Youtube Kalau untuk kualitas Speakernya Oke Keras Gak Cempreng Bisa dinikmati Cuma kurang Ngebass Kalau pengen ngebass Tinggal pasang Speaker out Nah seperti Gitu Terus Remote nya Seperti ini Jadi ini adalah Menu-menu Untuk Shortcut nya Ada power off Ada silent Nah disini ada Mirroring khusus android Nah tinggal Pecet seperti gini Kalau mau Case pakai Apple Bisa pecet Sebelahnya Nah ini Terus Ada Jadi mouse Jadi trackpad Ya kan Terus atas Kanan kiri Bawa Oke Ada back Ada menu Ada home Ada volume Plus Dan volume Up E-remote nya Ini gak perlu Diarahkan ke Projector Diarahkan ke Layar ini Sudah bisa detect Jadi gak perlu Ke projector nya Disini aja Tampilan UI nya Seperti ini Ini shortcut Sudah di download Terus bagian atas Ada home Apps Nah ini Apps Ini Apps video Sport Musik Lifestyle News Ada App Store Nah ini App Store Ini kamu bisa Download Apa aja Disini Cuma Ini bukan Dari Google Store Beda Jadi ini Bawaannya Terbatas Nah Agak lama Karena RAM nya Cuma 1GB Disini ada Kategori Spot video Musik lagi Ada My Apps Yang sudah Di install Dan Setting Nah seperti Gini bro Oke Ini untuk App Store nya Terus Habis itu ada Video Ada musik Ada setting Di bagian sana Ada cuaca Ada Ada tanggalan 26 derajat Kota Malang Nah seperti Gini bro Oke Menu yang pertama Ada network Kamu bisa Konekkan via Wifi Terus ada Projector Ini yang paling saya suka Disini bro Biarpun dia Nggak ada Autofocus nya Tapi ini sangat Membantu Autotrapezoid Jadi dia akan Mendeteksi bidang Ini Cuma ini kurang Pas Ini saya On kan Nah seperti Gini Ini masih Terlalu Lebar Yang sebelah sini Daripada Sebelah sini bro Jadi saya Off kan Nah seperti Gini Mau di flip Kanan kiri Bisa Seperti gini Nah flip Nah seperti Gini Terus Atau Trapezoid For Nah Ini misalkan bro Ini kurang ke kanan Ini tinggal Mejet aja Ini kurang ke kanan Nah Terus Habis-habis Sebelah sini Kurang turun Nah ini bisa Atur Berperspektifnya Kita bisa atur Sampai pas Nah ini udah pas Gini oke Back Nah Jadi kita bisa Atur perspektif Melalui tiga cara Satu auto Trapezoid for Sama Trapezoid setting Nah Kayak gini nih bro Ini kurang cembung ya Misalkan saya Geser ke kiri Nah ini kayak gini nih bro Luarnya Loh Jadi 3D Atau gini Mungkin Ini di Mundurin yang sebelah sini Sebentar Nah ini Mundurin Yang bawah kayak gini Atau seperti ini Nah ini enak Ini kurut cian Menurut saya bro Menurut ini bro Benar-benar sangat membantu Ada tiga Ada zoom setting Zoom setting horizontal Vertical zoom Whole zoom Nah seperti ini Tapi kalau saya suka Yang Trapezoid 4 Jadi lebih akurat Menurut saya bro Tinggal cari mana Sudut yang kurang pas Di kecilin Sudutnya Nah gini nih bro Sampai pas sudutnya Oke Sebelah sini oke Berawah oke Bagian sini Ini oke Bagian kanan Kurang ke atas Serat Loh Sudah Ciamik Soro ini Belum Oke Terus ada Input Nah inputnya HDMI Sama Media USB Jadi USB Sudah ada filmnya Terus Habis itu ada Media Center Nah Seperti ini File Explorer Nah terus ada Software Update Nah ini Cuaca juga bisa di cek Bentuknya seperti apa Terus Terus Bentar Ke pejer Oke Terus ada Bluetooth Nah ini Ada Bootsource Ada language Ada option Nah optionnya itu cuma ada Seperti ini aja bro Private setting itu Tunggu bisa-tunggu bisa Add option itu Seperti ini Terus sama Sistem Nah Kalau sistem Kelihatan internetnya Device sama remote Accessories Device Perisiannya Aboutnya Nah ini Android 9 Smart Projector System Update Update Aplikasi Language Keyboard Power Storage Dan Reset Cuma itu aja bro Jadi gak ada menu Kayak brightness Sharp Atau Lainan Gak ada lah bro Ini sangat simple Karena harganya murah bro Sama ada Memory Nah seperti gini bro Menunya Nah ini saya matikan total bro Kualitas Layarnya itu seperti ini Terangnya itu seperti ini Menurut saya Masih kurang terang Dan kurang tajam Tapi dengan harga segini Saya gak bisa nyacat bro Kecuali ini harga 5 juta ke atas Kurang terang Kurang tajam Kayak gini Ya jelek bro Tapi dengan harga segini Ya menurut saya Oke lah ya Worth it sesuai dengan uang yang dikeluarkan Warnanya bagus Warnanya bagus Karena kontrastasinya tinggi Jadi hitamnya itu enak dilihat Putihnya terangnya juga enak dilihat Cuma kurang terang Sama kurang tajam Nah seperti gini Akan bisa lihat sendiri Warna-warnanya seperti ini Ini dengan kondisi mati total Kalau tadi pakai lampu yang ada disini itu Masih kurang nyala banget bro Oke sekarang saya coba Nonton bola Tapi Sama suara ya Saya coba Masuk ke home Nah ini Viva World Cup Oh ini game Oke saya coba lain Nah ini Nah saya coba ada suaranya Enak sih bro Kalau udah nonton bola Kita gak liat kualitas Kita liat yang Ini bro yang main bro Cuma emang shareannya jelek ya Jadi bayang-bayang Memang dari sananya nih Dari broadcasternya nih Ya menurut saya oke lah ya Dengan harga segini Sekarang saya mirroring Dari Apple ya Jadi nge-game Di Proyektor bro Gak nge-lag bro Ya nge-lag dikit lah Oke lah Menurut saya Enak Bisa dilihat rame-rame nih bro Nah seperti ini Main Neverland ini saya Masih level 1 Oke Enak Bagus ya Layarnya juga bagus Cuma kurang terang aja bro Kualitas warnanya yang saya suka Bagus Kualitas warnanya Ini kemana Kamu bisa masuk kesini Oke Bagus Ini kamu bisa lihat Bagus ya warnanya Oke Seperti gitu bro Kalau akan-akan cocok Akan-akan bisa cek di deskripsi Ada yang 1 jutaan 2 jutaan Dan ada yang 3 jutaan Jadi ada banyak tipe Saya pilihkan Yang ciamik Soro Buat akan-akan di rumah Saya diri kisah di Kescom Channel Salam Teknologi Terima kasih Terima kasih.